selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali sahabat dengan channel Bluetooth semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin segala puji hanya milik Allah SWT salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beserta keluarganya sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan sahabatnya amin ya rabbal alamin sahabat sekalian banjir mu'alaf terus terjadi gelombang mu'alaf semakin tak terbendung terus bertambah saudara kita seakhidah di dalam iman Islam seorang wanita yang berasal dari suku Dayak memutuskan menjadi mu'alaf beliau rela meninggalkan rumah demi untuk bersyahadat memeluk Islam beliau mendatangi Ustadz Dayak Bapak Daman Huri dan meminta untuk disyahadatkan Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabih ya jemain amabadu pertama-tama kita pandangkan puja bersyukur hadirat Allah karena Allah telah mempertemukan kita dan membimbing kita sehingga kita dapat hidayah oleh Allah dari Allah kedua kalinya selamat berbingkat selam kita aturkan kepada jenjungan Nabi besar Nabi Muhammad yang mana yang telah memberikan kita yang telah mengajarkan kita sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam hadirat insya Allah pada malam hari ini minggu tanggal 21 November 2001 kita akan menyaksikan proses pengislaman saudari kita Filiana Furba MAD untuk lebih lanjutnya marilah kita dengarkan surat pembacaan surat pernyataan memeluk agama Islam kepada Feli dipersilakan yang pertama tangan di bawah ini nama mereka Filiana Furba adalah sekeliling perempuan dan suku daya pekerjaan dengan serba tangga agama semula Kristen dengan sadar dan terus ikhlas tanpa ada paksaan dan ditekanan dari siapapun saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik lainnya kemudian saya Filiana Furba AMD menyatakan keluar dari agama Kristen dan pada hari ini Minggu tanggal 21 November 2021 saya Filiana Furba AMD menyatakan meneluk agama Islam semoga saya menjadi Islam yang kapah dan bermanfaat lagi agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Anla Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Alhamdulillah video lengkap prosesi pensyadatan wanita dayak ini sabar sekalian bisa tonton di channel Ustadz Dayak disana beliau diwawancarai mengapa beliau memutuskan untuk masuk Islam kita dukung channel Ustadz Dayak dengan cara like komen dan subscribe selanjutnya ada seorang pria yang bersyahadat melalui Mualaf Center Jawa Barat sebagaimana dilansir di Mualaf Center Jawa Barat Cikole, Lembang Kabupaten Bandung Barat pada siang hari Kamis 25 November 2021 Saudara Ian Tolim 36 tahun asal Jakarta agama agama sebelumnya Kristen alasan alasan kenapa masuk Islam kebenaran Islam mengantarkannya ke gerbang Hidayah Masya Allah setelah berdiskusi selama 4 jam hatinya mantap untuk memeluk agama Islam sebagai pegangan hidup Masya Allah dan kemudian Mualaf selanjutnya datang dari Jogja seorang wanita memutuskan bersyahadat masuk Islam melalui Mualaf Center Yogyakarta Masya Allah Banjir Mualaf di Mualaf Center Yogyakarta sahabat sekalian telah kembali bertambah keluarga besar Mualaf Center Yogyakarta dengan mengucap 2 kalimah syadat seorang wanita dewasa beliau bernama Veronica Ayu saudari baru seakidah kita mengucap 2 kalimah syadat di gedung Mualaf Center Yogyakarta pada tanggal 24 November 2021 ikrar 2 kalimah syahadat dibimbing oleh Mbak Novi Arisa dan didampingi tim Akhwat Mualaf Center Yogyakarta Masya Allah Haru dan bahagia mengiringi ikrar janji suci setia hingga akhir hingga akhir nanti hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mencintai serta bangga dengan syariat Nabi Akhir Zaman Rasulullah S.A.W sejak lama saya tertarik dengan Islam beranjak dewasa saya mulai suka membaca kitab saya juga pengetahuan Islam dari buku Tauhid maupun Akhidah Islam saat membaca perbandingan tersebut hingga terbawa jauh di hati karena menarik semakin jauh ketertarikan mengiman Islam hingga di usia yang semakin bertambah semakin intensif mempelajari Islam setelah berkeluarga ini kebenaran harus disegerakan diambil sebelumnya saya cukup lama menjalin komunikasi dengan mu'alaf senter Yogyakarta bertanya tentang Islam saat ini adalah keputusan dan tekan saya bulat saya harus mengimani Islam karena Islam adalah kebenaran yang mutlak Masya Allah kita doakan sahabat sekalian semoga para mu'alaf yang telah mendapatkan memeluk Islam agar senantiasa Allah berikan istiqamah dan dijadikan muslim dan muslimah yang kafah dan menjadi cahaya di lingkungannya amin ya robbal alamin sekian ulasan kabar mu'alaf kali ini sahabat sekalian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila hitaufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati